ya memang sih saya juga melatih dia juga mengajarin dia juga memang itu perjuangan yang sangat berat nah itu menyisakan sesuatu bukan alamanya masuk secara sempurna maksudnya apa? yakini setelah itu praktekan kalau berislap jangan setengah-setengah dipikirin ya poligami aja gitu kan padahal itu pun ada pikirnya gak sembarangan halo? ini yang dikatakan oleh Nabi Yahya alaihi salam Nabi Isa alaihi salam bahkan diabadikan dalam Al-Quran wassalamun alaihi yauma wulidtu kalau Nabi Yahya yauma wulida kalau Nabi Isa yauma wulidtu wa yauma yamutu wa yauma yuba'atuhayya salam dan pengantara kita untuk menyapa orang lain pun untuk mendapatkan ini coba kalau satu dengan yang lainnya sesama muslim bertemu apa yang dikatakan? assalamualaikum warahmatullahi itu bukan kalimat sapaan biasa ada nilai yang sangat dalam ada doa ada harapan ada pengingat ini kalau dikatakan kepada anda assalamualaikum wa alaikum salam bukan cuma begitu jadi bukan kalimat tanya jawab itu ya ingat bukan kalimat tanya jawab sekalipun kalau diucapkan mesti dia mengucapkannya sunnah jawabnya apa? wajib tapi itu kalimat pengingat nanti masuk Quran surah keempat An-Nisa ayat 86 kita akan bahas itu kita akan masuk ke bab itu tapi kan masih di Al-Baqarah 25 sabar dulu cuma saya ingin katakan begini kalimat itu bukan kalimat tanya jawab tapi mengingatkan ke sini Alif Lamnya itu istirahat loh bukan ma'rifah istirahat istirahat itu yang sangat dalam mencakup semuanya assalamualaikum semoga semua salam apa semua salam itu? keamanan ketenangan kenyamanan keselamatan jadi al itu nanti ada ma'rifah ada istirahat ma'rifah itu mengkhususkan sesuatu kalamun pulpen penak sepidol umum al-kalam yang ini bukan yang lain sayarah mobil banyak mobil as-sayarah yang ini mobil yang ini bukan yang lain masjid banyak al-masjid yang ini bukan yang lain kayak artikel the dalam bahasa inggris kan ya there are so many cars outside itu banyak mobil di luar itu tapi kalau kita katakan I mean the car mobil yang itu you understand ya? Alhamdulillah oke jadi kalau kita pengen tarik alif lam itu disebut ma'rifah yang tadi ta'rif katanya disebut ma'rifah al-ta'rif katanya ma'rifah tapi yang ini ini namanya istirah al-istirah mencakup semua tanpa kecuali apa contohnya di al-quran kalau baca al-fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan apa? Alhamdulillah ya Rabbin nah Alhamdulillah itu Alhamdulillah Alhamdulillah ini bukan ma'rifah tapi istirah makanya diartikan segala puji semua pujian jangan tinggalkan satu pun jadi kalau Anda mengucapkan Alhamdulillah semua serahkan kepada Allah lillah semua pujian hanya milik Allah jangan sisakan sedikit pun buat Anda ih ibu masya Allah ya anaknya pintar sekali juara satu terus Alhamdulillah semua karena Allah ya memang sih saya juga melatih dia juga mengajarin dia juga memang bu itu perjuangan yang sangat merat nah itu menyisakan sesuatu bukan Allah Assalamualaikum semoga semua salam Allah berikan untukmu pakai ala loh bukan pakai ila ala itu menunjukkan sesuatu yang wakad nempel semoga semua makna salam nempel pada dirimu apa semua makna salam itu ini ketenangan kenyamanan keamanan kedamaian keselamatan itu yang dimaksudkan jadi itu mahal nah sekarang kalimat itu menjadi pengingat kapan itu semua didapatkan kalau imannya benar jadi ketika Anda mengucapkan Assalamualaikum kita mikir dulu tuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tapi saling mengingatkan benar gak nih saya mendapatkan salam yang dimaksudkan jangan-jangan ketika Assalamualaikum sedang gelisah sedang tidak tenang sedang tidak nyaman maka bangkitkan nuansa ini untuk mengembalikan kita pada suasana yang tenang ini mahal sekali nah hasil ini semua disebut dengan salam pokok ajaran yang mengantarkan kita kepada salam disebut silmi namanya asilmu 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 perhatikan ini semua akar katanya terkait berkelindan ini hasil yang disebut salam pokok ajaran kurikulum yang mengantarkan kita kepada salam disebut dengan silmi atau asilmu frame-nya bingkainya yang membingkai semua tuntunan pokok ajaran itu itu yang disebut dengan islam islam bingkai sesuatu yang dengan itu kita akan ditimbang dikerjakan diberikan hasilnya dilanggar ada konsekuensinya dalam bahasa arab disebut dengan din namanya makanya bingkainya ini islam disebut dengan din turunlah quran surah ketiga ayat 19 kita masih di al-baqar ayat 25 kan baik inna dina indallah bingkainya islam ajaran yang mencakup pokok-pokok dalam islam disebut dengan silmi ini yang bisa mengantarkan kepada salam maka ketika seseorang sudah memutuskan beriman yakin tanpa ragu dan dia mendapatkan kalimat amanu untuk mendapatkan turunan kata aman tenang nyaman dan seterusnya yang terangkum dengan kata salam dia mesti mempraktikkan silmi karena itulah turun quran surah kedua al-baqara di ayat ke-208 ini quran surah ketiga ayat 19 yang ini quran surah kedua ayat 208 ya ayuhalladzina amanu ini ya dipanggil semua tanpa kecuali ayuhalladzina amanu aku tegaskan kata Allah aku peringatkan semua orang yang telah mengatakan dan berkomitmen dirinya beriman kepada Allah udhulu fis silmi bukan fil islam karena kalau sudah amanu sudah islam makanya islam gak disebutkan lagi disebut kalau kamu sudah beriman berarti sudah islam kata Allah masuk ke frame nya tinggal amalkan pokoknya supaya dapat semua yang kamu harapkan ini makanya kalimatnya tepat dikoh presisinya tinggi kalau bukan firman Allah yang mustahil begini udhulu fis silmi masuk masuk itu kan gak mungkin bisa dilakukan kalau gak ada keyakinan kan yang sempurna masuk secara sempurna maksudnya apa yakini setelah itu praktekan ya apa itu as silmi semua pokok tuntunan dalam islam perhatikan kafah secara total kalau berislam jangan setengah-setengah secara total dalam semua tuntunan kehidupan kita di rumah tangga kalau ada ketentuan dalam islam turun ayatnya yakini dulu sepenuhnya jangan setengah-setengah ayat sholat yakin ayat rumah tangga tidak di rumah tangga kan ada bab warisan ya kan di rumah tangga ada bab saling menyayangi dalam hukum sosial jangan-jangan sholatnya khusyuh tapi masih senang saling mencela terpecah belah jangan-jangan sholatnya khusyuh tapi tidak yakin dengan ayat riba masih kena riba ayo tuh wajahnya kan yang dipikirin ayat poligami aja gitu kan padahal itu pun ada fikirnya gak sembarangan halo total semua karena itu di islam itu lengkap semua bimbingannya ada maka kalau ingin mendapatkan itu semua pengantar pertamanya mesti yakin dulu mesti yakin kalau gak yakin gak akan dilakukan keluarkan ayatnya keluarkan panduannya yang pertama dilakukan yakini secara total jadi islam itu komprehensif jangan cuma di masjid jangan cuma di majlis ilmu di sekolah ada islam di kantor ada islam di rumah tangga ada islam di jabatan ada islam hati-hati ada islam yakini dulu kalau sudah yakin turunkan ketentuan turunkan ketentuan lalu praktekkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati